Teteh kan kenal Kang Emil juga kan belakangan gitu Maksudnya bukan dari SMA, itu kan SMA Tetanggaan SMP bareng, SMA bareng Gak kenal itu, Teteh Sunda, lebih tua, arsitek Menjurus Ya, terakhir itu menjurus banget Ya, ini udah kesitu dah Nah, beda dengan Zara, dia tuh harus dengan effort Tapi ternyata banyak sekali yang bikin saya kaget Contohnya, waktu jaman SMP Dia ternyata NEM Maksudnya, bayangan untuk NEM-nya itu 100 gitu loh, nilai matematika gitu kan Kaget ya, maksudnya Maksudnya, seseorang yang kita gak bayang Mungkin kalau dia memang pintar, kita pasti berharap gitu kan Ini mah enggak gitu Tiba-tiba dia dimunculin di layar Infokusnya sekolah gitu, jarak tertinggi gitu Hah, saya kaget Nah, dari situ saya mulai memperhatikan Harap itu luar biasa ya gitu Kemudian dia nilainya bagus, segala macem Bisa masuklah ke SMA 3 nilainya Pokoknya, itu tuh prosesnya seperti itu Jadi, dia tuh bener-bener harus dengan usaha Nah, pada saat ini kan SMN PTN Kan, itu bilang gini dulu Sebelumnya nih A, kan A mah udah masuk sekolah Tuh A gitu Tolong dong Zara diajarin Pokoknya, kalau Zara gagal Lihat, dia masuk ke sekolah yang dia inginkan Berarti A-nya yang gagal Jadi, kakak Dia bilang gitu Tuh, aduh gimana ya Kata A-nya, pokoknya Zara Dia kasih tau tuh Zara, pokoknya itu kan ada prosesnya Sini dulu SMN PTN dulu Nanti kalau enggak, aduh Nanti kamu tuh harus ikutin bla 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 Gitu kan Terus, dari itu dia bilang gini Dulu tuh A-A tuh paling kesel Sama temen-temen yang udah dapet SMN PTN Katanya, karena pada saat kita lagi belajar Dia udah tinggal oka-ongka kaki gitu Eh, semangat ya semua Gitu Wah, kayak gitu deh Kata A-A tuh Saya pokoknya semangat ya Nanti A-A bantui Tiba-tiba dia kaget Ternyata adiknya malah lebih Lebih keren gitu Dia bilang udah Loh, gimana kok dia lebih keren dari aku Kata A- gitu Yus-yus gitu ya Eh, udah syukurlah teh katanya Kak kamu udah bisa kayak gitu gitu Jadi kita nggak usah lagi terlalu banyak Jadi teh Zara tuh kan santai tuh Sama 3-4 bulan itu kan santai banget Iya, betul Betul Ya, tapi gitu gitu Intinya bahwa seseorang yang tidak kita anggap Tidak diduga-duga Tidak diduga dia akan punya kemampuan seperti kakaknya Ternyata dia bisa melampaui kekhawatiran orang lain itu gitu Nah, jadi saya tuh langsung Oh, yaudah nah Maka kalau Zara memang treatmentnya harus berbeda Ternyata ini juga bisa jadi apa ya Mungkin pesan ya buat ibu-ibu dan orang tua gitu ya Jadi bahwa setiap anak tuh nggak bisa disamain Mereka akan menemukan jalan mereka sendiri kan gitu ya Saya berpikir tadinya bahwa Saya kan diajarin sama orang tua gitu Dituruninnya seperti itu Ternyata nggak bisa Bahkan anak saya ini yang kedua ya teteh ini Terus saya bilang, Mah, aku tuh bukan di jaman mama gitu Dia selalu gitu Jadi dia tuh kayak yang selalu ngejawab gitu Zak, tapi dulu mama tuh gini loh Zak Mah, aku tuh bukan di jaman mama Dia selalu gitu Lihat deh mah, nanti aku juga ngomongin sendiri gitu Keren banget Ya, gini deh kayak dewasa dari usianya gitu Kalau AA-nya kan lebih nerima Oh, ini enggak? Nah, jadi tapi ada bagusnya Saya juga jadi berharap bahwa Ya, kita sama-sama lah sebagai orang tua ya Kadang-kadang kan Ini, saya kan bunda paut ya Tapi banyak sekali Para orang tua yang membandingkan gitu Anaknya satu anak Anak aku kok nampilnya matematikanya gini banget gitu Tapi dia kok semenginya malah main melulu Jadi lebih ke visi gitu ya Kok lebih senangnya kayak ngegambar melulu Macem-macem gitu Saya bilang gak ada masalah sebetulnya gitu Kenapa Arka kemudian usir Pengen dia jadi penghafal Al-Quran gitu kan Iya, betul Karena saya gak mengalami itu Untuk kedua anak saya Tapi kan saya ingin maksimum Tapi ya itu tapi Menemukan jalan sendiri kan Yang paling penting kan Akhirnya khusus khotimah gitu Akhirnya ya dengan mudah-mudahan ini berkat doa semuanya juga Berkat usahanya dia juga gitu Untuk disayangi oleh Allah gitu ya Iya Saya tuh sampai yang merinding Masyarakat Indonesia tuh Mendoain gitu Aduh Sampai sekarang Sampai sekarang Tiap hari masih banyak deh yang kemakan Saya gak pernah berpikir seperti itu ya Biasanya kan orang Oke lah di awal penuh Banyak yang mengantarkan Tapi kemudian setelah itu udah Gak ada lagi orang ini tuh setiap hari Tidak pernah terputus Itu orang datang Kita tuh siapa yang tahu rahasianya Menuju ke situ Gimana caranya Supaya kayak gitu Kayak itu yang amal Amal dia yang mungkin kita juga gak tahu Apa yang melakukan Itu kadang-kadang kaget loh teh Jadi ada orang yang dari luar negeri juga ya Seperti dari Malaysia Ada yang dari Saudi Jadi mereka tuh kayak Kalo ke Pangalengan Jadi kayak udah kayak Wisata religi gitu loh Jadi Main celup Berhenti duduk di situ Sekalian Ziarah gitu Jadi Apalagi Pangalengan Lagi naik banget ya Lagi naik banget gitu Jadi orang tuh kayak Yang ada Kurang lengkap gitu Gak Kayak wisata religi Di makam area Iya Eh aku mah pengen tahu gini Teteh kan Ya Kenal Kang Emil juga kan Belakangan gitu Maksudnya bukan dari SMA Itu kan SMA tetanggaan Tetanggaan Itu di situ kan SMP bareng SMA bareng Gak kenal Gak kenal Gak kenal Terus pas kenal Yang itu yang lewat deh Ketemunya yang Bener Ketemunya yang Di pameran gitu aja Gak ngerti Gitu lah Gitu lah jodoh Makanya udah lah Gak usah terlalu banyak berpikir Wah bisa kita gimana Wah udah lah Pokoknya Tuhan sudah memberikan Apa Skenario Pada masing-masing manusia Itu tuh bener teh Teteh lagi lewat Bukan saya lagi lewat Eh gimana sih eh Jadi kan saya teh kan Itu kan masih kuliah Jadi saya tuh kan kerja Di Ya part time gitu lah Di developer Tugasnya apa Cuman ngebagiin Brosur kan Mengenalkan Bahwa ini ada perumahan ini loh Gitu Ini harganya sekian kan gitu Nah jadi pada waktu itu Saya lagi bagiin brosur Terus Kang Emil katanya sih Kebelet tipis Jadi dia mau ke toilet Padahal udah mau pulang Padahal udah mau pulang Gitu Terus tiba-tiba ada yang dia bilang sih Aku senyum sama dia Saya bilang sebentar Nah omong masa bagi-bagi brosur saya Aja medut kan Gitu cengarut kan Gak mungkin Jadi aku tuh ya Baiklah gitu Terus tiba-tiba Kang Emil baik lagi Terus ya Ternyata ada temen Yang anak pas kibrak juga tuh Terus disitu eh apa kabar Oh iya Mau dikenalin lah sama saya Kan kita teh kan gak ngasih Pasnya baru kenal kayak gimana Kan gak juga Terus tiba-tiba dia tuh nyamperin Minta dikenalin Oh ini katanya lia Nama kecil saya lia Kenalin Ini lia Oh iya Terus tiba-tiba Katanya langsung berpikir Gimana caranya nih Supaya dapetin nomor telepon Ya itu aku yang di youtube Terus dia bilang gini Dia bilang gini Oh katanya Oh iya Ini katanya ini Saya tuh dari LKSDA ITB Aku tuh udah kerjaan Gitu Kayak gini sih Marketing juga Mereka dengan produk-produk Maksudnya mereka bisa nge-design sesuatu Gitu ya Dalam bentuk apapun Gitu ya Untuk bisa Dipakai oleh perusahaan-perusahaan Oh gitu iya Mau gak kerja disitu nyambi Mau maku Mau Ya mau Ya udah kita minta teleponnya dong Eh jaman itu mau belum musim Tidak ada masih rumah Masih telepon rumah Terus dikasih weh Tanpa curiga apa Ya gak curiga lah ya Orang asing yang kerjaan Ya kan Kita memang lagi seneng-seneng ya Untuk tutup kerja Terus Oh jadi gak akan ganggu gue Enggak Terus bener dikasih kerjaan itu Atau tidak Kerjaannya sih pada akhirnya tuh gak dilakukan Tidak ada Pas itu dikasih kerjaannya Cuman gak jalan Sampai akhirnya Jadi kita kayak lucu Bikin perusahaan Buah gitu Oh gitu Tapi itu tuh udah pacaran Ya jadi awalnya kan belum tuh Nah pas udah pacaran Jadi dari semenjak itu kan Berapa bulan ya Berapa bulan Terus tiba-tiba KM nya tuh Kayak dia Propos ya Propos pacaran gitu Ke bapak aku langsung coba Oh gitu Tuh bukan ke aku Jadi kan saya tadi Ngerti lagi deket sama orang lain Ya tuku mah Kalo kita hatinya gak Oh gimana Makanya kata KM nya tuh Kata KM nya tuh makanya Deketin orang tuanya Bereng seuruh urusan Kau udah mamah aku jatuh cinta Mau udah bereng Mama kayak ngedorong banget gitu Mama kan gitu Lucu deh Udah tau belum cintanya yang gini Mama tuh bilang gini Kan aku tuh deketnya sama orang lain kan Maksudnya semua temen Belum ada yang jadi pacar aku Tapi deketnya banyak lagi Tuh sama beberapa temen Ya Gini mamah tuh ya Sambil aku tuh Bobo aku enak banget Bobo disini Mama aku Mama gini Bili mamah tuh sebagainya Tau gak Mama tuh ya Berharap itu ya Nanti kalo dia udah punya Calon nih ya Kalo buat jadi suami Mama tuh pengennya ya Karena mama tuh Ya kita kan orang Sunda ya Biar ada nyambung gitu ya Ihh mani pengen Ada orang Sunda Aneh gitu Supaya nyambungnya tercepet Gitu dah itu Terus katanya pengen juga Katanya punya Penantu tuh ya Nanti Yang arsitek Eh bukan Belum Belum Karena mantan aku tuh Dulu Lebih muda Makin gak Yang terlalu muda lah Supaya Dia bisa ngalami Yang ketiga Yang ketiga Ini arsitek Alah Cuman itu Kok ini menjurus ya Menjurus ya Ini kan menjurus ya Sunda Sunda Lebih tua Arsitek Menjurus ya Yang terakhir tuh menjurus banget Ya udah kesih Itu udah Tapi hatimu udah Udah kesih Belum Awanya belum Nah dari situ aja Ya itu ternyata kak Emil berani Dia ngomong sama ayah Jadi Cuman mau deketin aja dia ke ayah saya dulu Jadi dia sengajain ke Jakarta Terus bilang bilang ke mama dulu, kata ya, nante, boleh gak kita ngadeketin dia, oh ya, kalau mama sih tersarianya, kalau berani kamu ngomong aja sama ayahnya, gitu, ngomong lagi sama ayah, om, kata ya, saya boleh gak ngadeketin dia, gitu, itu, cowok itu, laki-laki, luar biasa itu Kang Emil tuh tipe pejuangan sejati, laki-laki, ini kita udah nyampe nih, tapi saya gak boleh turun dari sini, disini harus diteteh jadi, alhamdulillah, nah, ini teman-teman ini adalah sebenarnya badan kedepan untuk nama Jawa Barat ya Sub indo by broth3rmax